wuhh, disini-sebi sekali loh, kok, di, ada, kemakam aduhh kemakam kita, kita salah jalan sebenarnya meneru ini, maka lorokat, 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 lorokat sangat tinggi sekali, sebelah kanan saya hmm, kalau bisa meleng sedikit, jatuh, curang itu tinggi banget wuhh kita ini menghadapi turunan ya sekarang kita yang akan masuk ke pedesaannya tadi, mencoba masuk ke pegunungannya, tapi medannya sangat sulit sekali soalnya tadi malam habis hujan hmm turun disini harus pelan sekali, harus dan hati-hati disini sekalian turunannya jalan yang sangat tajam sekali juga seperti ini meleng sedikit jatuh ini wuhh 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 seperti ini harus pelan ya jalannya sangat seperti ini jelek ya jalannya berlubang tapi gak jelek-jelek amat meskipun berlubang masih ada asfalnya hehehe hehehe wuhh desa apa sepeda saya gak kuat kayaknya perumahnya masih berjarak ya, masih jauh-jauh gak berdekatan masih seperti ini renggang berarti disini masih itu gunungnya ya gunung main itu itu yang gunung yang sini seperti itu ya wuhh wuhh dan sekarang kita akan memasuki yang perdesaan ya coba kita akan menusuh ke arah sana di bawahnya yang sana di bawahnya gunung yang sana hehehe ya sekarang kita akan coba mengantarkan paket ini ya ke pedesaan pedalaman desa main itu kita akan memasuki pedalaman di pedesaannya di sebelah sana ya kita nanti akan melewati apa itu api abadi yang apinya gak pernah padam nah sekarang kita kayak di malang-malang gitu dingin sekali disini nah masih bersama Grandmoto ini bedah lejen wuhh itu pegunungannya penduk pegunungan main itu ya dan kita akan kesana dan melihat api abadi tapi gak kelihatan ya nanti soalnya kalau siang ini apinya gak kelihatan kalau malam kelihatan banget jelas kalau siang gini ya seperti ini jalanannya seperti ini saya masuk di pedalaman desa main itu ya nanti akan mengantarkan paket ini nah seperti inilah dalamannya nah itu api abaduk disitu ya berkurbar lihat apinya itu gak mau padam kita terus masih di jalanin jalanannya jelek sekali ini terus pelan-pelan dan dan disini desanya juga masih oh gak berdekatan gak padat masih renggang-renggang gitu ini seperti macam gudang petani nah seperti ini penampakan perjalanannya ini sedang sekali masih berbatuan ini desa main itu ini masuk di pedalaman oh kita harus pelan sepeda itu bikin gini enak ya maaf kameranya goyang-goyang bedanya karena seperti ini 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 di ini rumahnya cuma di pinggir jalan doang dan sebelahnya lagi sudah persamaan ini kita masuk di pemukiman ya pemukiman yang main di sebelah selatan ini kita masuk di pedalamannya hmm harus hati-hati misalnya seperti ini oh gak boleh cepat-cepat ini nah disini ini sepi sekali belum ada anak-anak main apa gitu gak ada ini ada kambing kembala seperti ruas desanya tuh uh jalannya lah tapi pernah di ini jalannya dulu tapi sudah rusak gak diperbaiki lah nah nanti kita belok ke kanan kalau gak salah sampai itu ya di pedalaman seperti inilah desanya uh tinggi banget ini naik nih tinggi nih oh ini turunan ini guys aja teman ini harus hati-hati harus hati-hati jalannya licin habis hujan tadi malam harus pelan-pelan harus pelan-pelan ini ya memang pedalaman dari sama itu ini wuuu 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 kalau malam masa cewek kalau malam rumahnya sini berani apa enggak ya lewat sini selain berbahaya juga jalurnya seperti ini ekstrim nah jalurnya seperti ini oh ada warga ya ternyata ada sungainya disini ada sungainya kecil bisa lihat mas bisa lihat mas bongko mas bisa lihat mas bongko mas bongko mas Alhamdulillah ternyata bisa ya Ternyata ada sungai disini Di bawah pohon babu Ini juga di belakangan Ini disini Bilok ke kiri Bilok ke kiri Ini tebingnya Di sebelah kanan Kita harus jalannya Pelan ya Saya sendirian Sama seseorang pun Kita sendirian Dan jalannya seperti ini Dan mentum sekali Ini sudah sore pula Tidak tahu jam berapa ini Kita sendirian Masih ada di sini Mana-mana Saya tidak pernah masuk ke sini Ini jalan pulang Ini ke mana Nah ini Sebi sekali Sebi sekali Sembilan menurut ini Sebi sekali Sebi sekali Kita menurut ini Kita salah jalan Kita malah dikuburan ini Kita salah jalan Kita kembali Kita malah kembali Kita malah kembali Saya sendirian pulang Menakutkan sekali Menakutkan sekali ya Pasih ada jalan Masih ada jalan Masih ada jalan atau enggak ya Ya ada warga Wah Ada warga ya Yang mau kemana Dengan kuburan Ternyata sampai juga Mbak Erna nantan bu Pakai dah Poneka Kita tak pelik aja kita montir lagi tidak bisa berpapasan jalannya sebelah kiri jurang ini kita berhenti dulu disini setelah sudah bisa kita kembali disini ada sungainya asri sekali ya disini tenang kalau di disini keadaannya seperti ini perdisaan banget perdisaannya masih masih enak sekali untuk dihormati kita naik kita naik kita naik tinggi sekali tinggi sekali kita naikin tinggi sekali ini ada warga yang di depan masih bisa berboncangan kita naik sudah di atas kita harus pelan-pelan kita harus pelan-pelan di daerah sini kita harus pelan-pelan kita mendok ke kanan kita cari tempat ngopi yang pas ya kita cari tempat ngopi yang pas si banget kalau dibuat ngopi disini bisa bayangin ngopi enggak pasti enak jalurnya sangat seperti ini di pedalaman bersama itu saya inginnya sih menuju ke sana ya tapi menuju ke tempat tadi saya kok bisa labah ke apa ya kuburan menakutkan sekali menakutkan sekali hmm 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 jalan asik sekali seperti ini apakah teman-teman bisa menikmati seperti ini di tempat kalian ya bisa ada kalian coba kalau tempat kalian kan semua di kota nah kita harus ada tempat ngopi kita ngopi dulu saya akan menikmati Terima kasih telah menonton!